Di alam yang demokrasi ini, nah persaingan itu dimanakan oleh orang-orang yang bisa menjaga Indonesia ini tidak hanya utuh, tapi juga maju. Salam kemajuan. Yang saya hormati Bapak Sidarto dan Bupu Broto, Bapak kita semua, Dio, semenjak kekuasaan pertama Republik ini ada sampai dengan sekarang selalu dekat-dekat instana, luar biasa. Selanjutnya, Mas Asyo, sebagai Ketua BUI, sekaligus Pegadas dan Ketua Panitia dari Benda Acara Festival Kebangsaan Tui, saya ada yang selamat. Tadi antusiasme sudah sangat bagus teman-teman dari Panitia BUI, ini sudah modal besar buat satu organisasi kecil sosial relawan untuk bergerak memenuhi, apa ya, kita akan punya hasrat untuk memenuhi keinginan kita, mempunyai pimpinan yang sesuai dengan segala kita dalam memimpin bangsa ke depan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tadi di luaran pancun, nanya saya, Mas kira-kira siapa sih ke depannya pastinya gitu. Tentu, ini Opa juga, juga, juga salah satu sumber yang bisa dipasang juga. Tapi sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya dengar, memang sebetulnya masih dalam badan, bukan bingung ya, tetapi ya, masih menimbang-menimbang. Kalau kita bicara di media, mungkin sudah ada salah satu tokoh yang sudah dideklarasikan. Tetapi tokoh tersebut juga belum bisa menemukan sampai sejauh ini siapa jawabresnya. Sebab yang mau diajak, katanya kedua partainya juga masih kuat-kuatan pengaruh di mereka. Kemudian juga untuk kalau kita bicara satu partai lagi, juga sudah mendukung. Kita tahu di media, BSI mendeklare Pak Ganjar dan Bu Iyani Wahid, dan lain-lain. Untuk yang lain, rasanya sih belum, gitu ya, sejauh saya tahu itu. Nah, apa yang dibicarakan, yang saya dengar dari internal, semuanya masih tumbuh dari sinyal yang, very, apa ya, the big, big thing maker, gitu ya. Nah, Bapak-Ibu semuanya, tulahkan kepada teman-teman, hasilnya ini harus disalurkan, harus dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan, diantaranya kegiatan dalam satu organisasi kerelawanan, ya, kerelawan sosial politik, kalau saya bilangnya demikian. Kenapa begitu, Bapak-Ibu? Sebab kalau keinginan ini tidak kita tuangkan ke dalam bentuk kegiatan, atau dalam bentuk tidak terlihat oleh publik, maka diisi oleh orang-orang lain yang mungkin tidak cocok dengan kita, gitu. Tapi tidak cocok dengan keinginan yang sebenarnya, sehingga jangan sampai nanti justru apa yang harusnya menang, apa yang harusnya dambakan orang Indonesia yang seharusnya, gitu. Tapi karena banyak yang tidak mengeluarkan pengaruhnya, tidak mengeluarkan keinginannya dalam kegiatan publik, sehingga yang mengisi justru orang-orang yang dalam kegiatan berseberangan dengan kita, yang bukan harapan kita. Sebab di dalam konteks, apa namanya, dalam konteks menuju ke pemimpinan nasional, menuju ke kekomerit, apa namanya, menggabungkan kendaraan pemerintahan, itu pasti ada persaingan di alam yang demokrasi ini. Nah, persaingan itu dimana kan oleh orang-orang yang bisa menjaga Indonesia ini tidak hanya utuh, tapi juga maju atas ketertinggalan kita dari negara lain. Dan ini, kemajuan itu sudah diletakkan fondasinya secara kuat oleh Presiden Jokowi selama ini. Nah, untuk itu Bapak-Ibu, harapannya adalah, apa? Harapannya adalah kepemimpinan Pak Jokowi bisa, ya sudah kita menangkan, ini sudah kita hukum dan kita menangkan, ini kita mesti jaga sampai selesai 2024. Dalam menjaga ini sangat banyak tantangan, sangat banyak rongrongan, dan juga, tapi begitu besar juga hubungan itu. Nah, hanya kadang-kadang di publik, yang mentara adalah yang menentang, yang mendemo, itu yang mentara. Itu enggak banyak, tapi begitu banyak itu. Sedangkan 70-80 juta orang pendukung beliau, itu ya mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak memadakan kegiatan-giatan. Nah, sangat senang sekali bahwa entitas seperti relawan Tui, yang mana adalah relawan intelektual, itu bisa segera ikut bangun, segera ikut memanaskan, atau segera ikut menghangatkan, atau mengajak daripada teman-teman yang lain, untuk hidup lagi. Pak Jokowi perlu didukung di tanah publik, harus didukung. Dan cara mendukungnya adalah apa? Menggambarkan apa-apa yang sudah dicapai oleh beliau, dan pemerintahannya. Untuk itu juga, Bapak-Ibu, saya update kegiatan relawan dalam skala besar, pendukung Pak Jokowi, tidak hanya relawan saja ya, tapi pendukung, simpatisan, dan lain-lain. Nanti pada tanggal 26 November, sekali lagi tanggal 26 November, mari kita sama-sama hadir di Gelora Guntarno, di GBK. Kita menuju stadion, nanti beliau akan insya Allah lebih jatuh tunggal, dan kita semua meramaikan, dan kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau pada tanggal 26 tersebut. Hari Sabtu pagi, berbarengan silahkan kita tumpah ruahkan, baik di dalam maupun di luar stadion. Ini juga akan menjadi satu pembuktian kepada Bukit, bahwa begitu besar angkusias jukungan terhadap persediaan Jokowi. Nah, jadi kita tunggu saja. Saya tidak tahu apakah di tanggal 26 nanti, beliau akan sudah mendeklir nama atau belum. Tapi apapun itu, mari kita sama-sama nanti ke pembuktian tanggal 26. Pancok, sekali lagi selamat. Bapak-Ibu, saya ucapkan penghargaan saya, bahwa kaum intelektual itu memang sangat penting, di mana salah satu penghargaan Pak Jokowi tahun 2019 maupun 2014, itu adalah peran daripada kaum intelektual. Alumni-alumni perguruan tinggi, alumni SMA Jakarta, alumni SMA saya Indonesia. Itu yang membuat seorang-orang jadi kita ikut antusias dalam bergerak, dalam mendukung beliau, dan dalam meramaikan media sosial. Untuk itu, sekali lagi, saya selamat, dan apa yang sudah kita dukung oleh pendudukan kita, kepada Pak Jokowi, sehingga jadi presiden, dan sudah bekerja dengan baik dan maksimal, kita dukung sampai akhir periode beliau. Dan insya Allah kita dicentun kepada pemimpin yang bisa meneruskan kepemimpinan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.